Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi tagihan atau billing RT RW net ya langsung saja saya login sebagai admin disini ada dua user ya yaitu admin dan pelanggan pelanggan dapat mengecek tagihannya tiap bulannya ya Oke kalau jenis peradmin nah disini ada dashboard untuk menampilkan pemasukan hari ini total pemasukan total pengeluaran dan saldo ya Nah disini juga ada menu setting Hai untuk merubah nama aplikasi ini ya menjadi misalnya dua itu ya logonnya bisa diganti simpan Hai nah disini maka akan otomatis terganti nah disini ada fasilitas untuk upah password misalnya mau diganti apa itu ya saya asal aja kalau salah maka gagal ganti password password lama salah nah disini harus benar ya password lamanya jika salah maka tidak akan dapat diganti disini ada ada data pengguna tapi data pengguna itu datangnya dari data pelanggan sini ya nah disini ada misalnya username nyapa misalnya test tank 2 1 2 3 4 5 nama pelangganya adalah misalnya ini alamatnya jangkata nomor telpon diawali dengan 62 untuk WA nanti ya untuk notifikasi peringatan pembayaran dan ucapan terima kasih setelah membayar bagian ini ya 857 8480396 seperti ini contoh saja ini saya pengen yang 1 mega seperti ini nah ini untuk data pelanggan bisa ubah juga disini saya akan ubah nah disini ada data paket ya bisa tambah bisa ubah dan bisa juga hapus ya seperti itu disini ada kas masuk dan kelas keluar bisa ditambah ubah dan hapus nah kas keluar ini bisa juga datangnya dari transaksi pembayaran disini ya oke langsung saja ke transaksi pembayaran disini ada kalau disini nggak ada datanya berarti tagian belum dibuat seperti itu ya disini juga bisa dipilter mau bulan apa yang dilihat datanya yang belum terbayar misalnya ya cari kalau ada maka akan menulis ini kalau nggak ada ya kosong seperti ini kita tambahkan saja nah ini otomatis bulan sekarang terdapat 4 tagian yang belum dibuat ya 4 pelanggan langsung saja simpan tagian simpan nah seperti ini nah disini akan otomatis masuk ke transaksi pembayaran nah apabila ditambah tagian ini kita akan membuat bulan berikutnya di Agustus maka pilih bulan dan tahunnya disini kemudian buat form baru akan muncul baru simpan tagian seperti itu kemudian disini bisa dilakukan untuk pembayaran tinggal klik saja tombol ini kemudian kirim WA kirim ya jika belum bayar seperti apa gitu ya kata-katanya nah kepada pelanggan Wifi alamat ini atas nama ini alamat ini paket kita tuliskan pembayaran yang dilakukan perkening ini 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 gitu ya nah ketika sudah membayar coba saya membayar ya klik membayar maka notifikasi WA nya akan berbeda bentar agak lama ya nah kepada pelanggan ini terima kasih kalau sudah melakukan pembayaran seperti ini tinggal lanjut ke chat WA nya via WA web atau via handphone lebih cepat ya saran saya ini di upload di hosting ya nah disini bisa untuk cetak bukti pembayaran nah seperti ini dikasih ke pelanggan nya seperti itu ya oke kemudian hmm disini ada nah setelah tadi ini dilakukan pembayaran maka disini otomatis dikasih masuk dan nyasih keluar disini akan masuk secara otomatis ya pembayaran internet atas nama Adi Setia Leproho pakai 2 milik personal sebesar 100 ribu seperti itu ya nah ini dari sini nggak bisa dihapus kecuali inputan dari sini baru bisa dihapus ya misalnya servis komputer pengeluaran ya misalnya saja 10 ribu saja 10 nah heran nih lepasnya nggak bisa diklik nah saya refresh dulu pengeluaran saya ganti browser dulu hmm localhost localhost pengeluaran 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 dikasih keluar dan kasih masuk tambah misalnya 10 ribu saja keterangannya service service laptop misalnya ini hanya contoh saja ya dan kemudian search juga lebih dari 10 ribu simpan nah disini otomatis akan mengurangi saldo yang udah ada ya jadi sisa saldo nya adalah 90 ribu dan di dashboard pun akan otomatis 90 ribu saldo yang kita punya gitu oke kemudian disini juga ada nah ini kalau inputan dari sini maka bisa dihapus ya kalau yang dari pembayar tanggian tidak bisa hapus dan seperti itu kemudian untuk laporannya laporan kas masuk dan kelas keluar bisa dipilih tanggalnya seperti ini ya cetak nah seperti ini oke ini salah nih harusnya hmm apa namanya hmm rtrwnet ya oke nanti saya ganti saja untuk yang di bawahnya sini saya rasa sekian untuk demo aplikasi rtrwnet eh tapi ada satu lagi ya yang belum saya demokan adalah di menu untuk pelanggan 1,2,3,4,5,6,7 nah seperti ini jika di menu pelanggan hanya dapat mendapat data tagian saja misalnya sudah ada bulan 6,5 maka akan ditampil disini semua ya nah jika belum bayar maka cetak bukti bayar pun tidak bisa dicetak seperti itu kurang lebih untuk aplikasinya terima kasih telah mengikuti video saya semoga bermanfaat buat teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih